Halo pemirsa, program New Screen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Tidak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Bersama saya, Kizia 7, inilah New Screen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri minyak dan gas nasional. Penggunaan kebijakan fiskal diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi. Pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri minyak dan gas nasional yang kini diharapkan pada banyak tantangan. Salah satunya produksi migas tanah air yang berasal dari lokasi yang sudah relatif tua. Sehingga diperlukan revitalisasi kebijakan agar mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu. Dalam gelaran International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi, serta untuk mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel, sehingga Indonesia dapat menghasilkan bauran energi yang tepat. Terima kasih. Sari Mulyani berharap gelaran International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2022 dapat memberikan pandangan dan aspirasi tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk dunia agar menemukan keseimbangan yang tepat. Dari Nusa Dua Bali, Adi Firmansyah, IDX Channel Dari Nusa Dua Bali, Adi Firmansyah, IDX Channel